Awalnya, para iblis masih bisa berdiri kokoh dan bertahan serta melakukan serangan balik dengan tertib. Namun, Jitiansing muncul dan menghancurkan arai serangan gabungan dengan kecepatan kilat. Dia bahkan membantai lebih dari 300 ribu tentara iblis. Situasi pertempuran segera berubah. Dua juta tentara iblis melarikan diri ketakutan lagi. Mereka tidak punya pilihan. Jitiansing telah membunuh kaisar iblis kuno dan meninggalkan bayangan dan ketakutan yang tak terhapuskan di hati para iblis. Melihat pasukan iblis melarikan diri ke utara, Jitiansing segera mengejar. Tentara dari tiga klan juga buru-buru mengikuti, berteriak saat mereka maju. Tebasan jiwa. Jitiansing meraung saat aura pembunuh melonjak dari tubuhnya. Bayangan pedang emas besar muncul di belakangnya. Itu adalah pedang emas raksasa yang tingginya 10 ribu kaki. Itu adalah kekuatan Dharma jiwa esensinya. Di bawah kendali telekinesis ilahi miliknya, pedang emas raksasa itu terbelah menjadi ribuan sinar pedang emas sepanjang tiga meter. Desir, desir, desir. Ribuan pedang emas terbang keluar dan membentuk jaring pedang emas dengan radius 10 mil sesuai urutan dan pola tertentu. Jaring pedang menyelimuti ribuan tentara iblis dan memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Pedang emas yang bersilangan terbang bola balis secepat kilat, membunuh para prajurit iblis itu. Desir, desir, desir. Dalam waktu singkat, ribuan tentara iblis terbunuh oleh jaring pedang dan berserakan di reruntuhan yang penuh lubang dan retakan. Kemudian, jaring pedang emas berubah menjadi badai emas dan menyapu ke arah perkemahan ras iblis. Desir, 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 desir. Dimanapun badai emas melanda, tanah retak dan gunung-gunung runtuh berubah menjadi reruntuhan dan debu. Tidak peduli di ranah mana para prajurit ras iblis berada, tidak satu pun dari mereka yang selamat dan langsung dihancurkan menjadi ampas. Di bawah kendali Jitiansing, badai emas mengamuk di antara gunung dan sungai, membunuh pasukan iblis. Hanya dalam 20 detik, lebih dari 100 ribu tentara iblis terbunuh. Tentara iblis bahkan lebih ketakutan. Mereka berteriak dan meraung ketakutan. Melihat ini, keempat klon dewa darah bergegas menyerang Jitiansing dengan marah, mencoba menyelesaikan krisis pasukan iblis. Lebih dari 20 jenderal iblis juga menyerang Jitiansing dari segala arah. Jitiansing dikepung, tapi dia tidak takut. Dia mengacungkan pedang pemakaman surga di tangannya, menebas lampu pedang yang menutupi langit dan menutupi bumi saat dia bertarung dengan orang banyak. Ratusan dan ribuan lampu pedang emas dijiwai dengan kekuatan guntur ilahi ungu. Cahaya keemasan menutupi langit, dan pedang kis saling silang. Peng, 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 suara memekakan telinga bergema di langit. Tak lama kemudian, lebih dari 20 jenderal ras iblis dibunuh bersih oleh Jitiansing. Kempat putra dewa darah rilem pemurnian jiwa juga terluka parah oleh pedang petir dan melarikan diri dengan panik. Jitiansing mengejar mereka. Sosoknya berkedip, dan setelah beberapa tarikan napas, dia membunuh keempat ilusi dewa darah. Ketika pasukan iblis melihat bahwa komandan dan jenderal mereka telah terbunuh, mereka menjadi semakin ketakutan dan melarikan diri. Jitiansing memimpin pasukan dari tiga ras dan mengejar mereka dengan niat membunuh, dengan ceroboh membantai pasukan iblis. Tanpa pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar iblis, tidak ada yang bisa menolak kekuatan sucinya. Pada saat ini, dia seperti dewa kematian yang tiada taranya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya, dan dia bisa menutupi langit dengan satu tangan. Dia sendiri yang bisa menghentikan satu juta tentara dan mendominasi seluruh medan perang. Tanpa sadar, 45 menit telah berlalu. Lebih dari setengah dari dua juta pasukan iblis dibantai setelah melarikan diri sejauh 300 mil dalam ketakutan dan keputusasaan. Hanya sekitar 600 ribu yang tersisa, dan mereka jatuh dalam keputusasaan yang mendalam. Namun, pada saat ini, bala bantuan pasukan iblis dari kampasukan iblis akhirnya bertemu dengan mereka. Hampir empat juta pasukan iblis bergegas ke medan perang dan segera mulai bertarung dengan pasukan dari tiga ras. Momentum pasukan dari tiga ras diblokir, dan mereka dirugikan dalam hal jumlah. Situasi pertempuran menjadi tegang kembali. Namun, meskipun pasukan iblis berjumlah besar, tidak ada pembangkit tenaga esens soul yang mengawasinya. Ji Tianxing, kaisar naga emas, dan kaisar iblis jaring langit menyapu seluruh medan perang dengan cara yang tak terkalahkan, membantai pasukan iblis dengan sembrono. Di benua Tianxuan, esens soul supremes adalah pusat kekuatan terkuat dan juga kekuatan tempur yang paling menakutkan. Pusat kekuatan di tingkat Ji Tianxing dan kaisar iblis dapat menghancurkan satu juta tentara elit sendiri. Kedua belah pihak memulai pertempuran sengit di pegunungan yang tinggi dan pegunungan yang curam, bertempur sampai langit menjadi gelap dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Demoniki dan kabut darah membubung ke langit, menyegel langit dalam radius seribu mil. Semua jenis pancaran magis berwarna-warni berkedip-kedip di langit yang gelap. Suara tabrakan dan teriakan pertempuran yang memekakkan telinga bergema antara langit dan bumi, menyebar hingga radius seribu mil. Pertempuran tragis dan berdarah ini berlangsung lebih dari dua jam sebelum akhirnya berakhir secara bertahap. Hasilnya tak terbantahkan. Tentara iblis dikalahkan. Dengan hadirnya Ji Tianxing, bagaimana mungkin pasukan iblis tidak dikalahkan ketika dia bisa membantai satu juta tentara sendirian. Dari hampir empat juta pasukan iblis, lebih dari tiga juta tewas dalam pertempuran. Hanya delapan ratus ribu yang tersisa, melarikan diri ke arah utara dalam ketakutan dan keputus asaan. Dari tiga juta tentara iblis yang tewas, setengahnya dibunuh oleh Ji Tianxing, Kaisar Naga Emas, dan Kaisar Iblis Jaring Langit. Tentara iblis dikalahkan karena mereka tidak memiliki pembangkit tenaga esens Sol yang mengawasinya. Adegan sebelumnya diputar sekali lagi. Lebih dari setengah dari delapan ratus ribu orang yang selamat dari iblis. Iblis melarikan diri ke kam tentara iblis seperti anjing liar. Pasukan dari tiga ras mengejar pasukan iblis dengan semangat tinggi, langsung menuju kam pasukan iblis. Sekitar satu jam kemudian, kedua belah pihak akhirnya tiba di kam tentara iblis. Pegunungan di depan mereka diselimuti kabut hitam tebal dan awan iblis. Puncak gunung dan tanahnya gelap gulita dan dingin. Terowongan yang tak terhitung jumlahnya dan gua iblis digali di bawah tanah, berisiki iblis kematian dalam jumlah yang mengejutkan. Hanya 200 ribu orang yang cukup beruntung untuk melarikan diri kembali ke kam tentara iblis, dan semuanya penuh dengan bekas luka dan terlihat sangat menyedihkan. Tentara dari tiga ras akan menyerbu ke kam tentara iblis dan membunuh semua tentara iblis yang tersisa sebelum menyerang dan menghancurkan kam tentara iblis. Namun, Jitian Singh, Kaisar Naga Emas, dan Kaisar Iblis Jaring Langit merasakan bahaya besar. Ekspresi mereka segera berubah, dan mereka memerintahkan tentara untuk berhenti. Pasukan dari tiga ras segera berhenti di luar kam tentara iblis dan membentuk formasi ofensif. Mereka memandang kam tentara iblis dengan waspada. Yang bisa mereka lihat hanyalah bahwa gunung dan sungai dalam radius seribu mil dipenuhi dengan sosok hitam, padat seperti lautan. Mereka adalah tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya, mengenakan baju besi dan jubah hitam pekat, warna yang sama dengan gunung dan bumi. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, akan sulit untuk menemukannya. Jutaan tentara iblis telah membentuk formasi di tepi kam pasukan iblis dan sedang menunggu pertempuran. Semua tentara iblis bersenjata lengkap, dan tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Mata mereka terbakar oleh kemarahan dan kebencian. Selama komandan pasukan iblis memberi perintah, jutaan prajurit iblis akan meledak dengan serangan terkuat mereka dan bertarung sampai mati dengan pasukan dari tiga ras. Tanpa diragukan lagi, berita kematian kaisar iblis dan kekalahan pasukan iblis telah sampai ke kam pasukan iblis. 1452 Pasukan dari tiga ras menatap kam utama ras iblis. Mereka berada seratus mil jauhnya dari kam utama ras iblis dan berada dalam kebuntuan yang sunyi. Mata para prajurit di kedua sisi dipenuhi dengan niat membunuh yang membubung ke langit. Kaisar naga emas dan kaisar iblis Tianluo buru-buru terbang ke sisi Ji Tianxing dan berdiskusi dengannya secara telepati. Tianxing, kam utama ras iblis harus dibentengi dengan kuat. Kam utama ras iblis harus dipersiapkan dengan baik. Pasukan kami telah bertempur selama beberapa jam. Tentara kita kelelahan. Jika kita menagih seperti ini, kita akan menderita kerugian besar. Seharusnya hanya ada sekitar lima juta tentara yang tersisa di kam utama ras iblis. Meski pasukan kita sudah habis, semangat para prajurit tetap tinggi. Ini adalah waktu terbaik untuk menyerang. Dengan kita bertiga di sini, kita seharusnya bisa menghancurkan seluruh perkemahan. Namun, Vingot leluhur belum muncul. Apa dia merencanakan sesuatu? Kaisar naga emas dan kaisar iblis Tianluo menyarankan untuk mundur dan beristirahat, sementara yang lain menyarankan untuk menyerang. Namun, keputusan akhir masih bergantung pada pendapat Ji Tianxing. Karena kaisar tidak hadir, Ji Tianxing adalah pemimpin spiritual dan panglima tertinggi ras manusia. Ji Tianxing berdiri tinggi di langit dan mengamati sebentar. Kemudian, dia berkata kepada kaisar naga emas dan kaisar iblis Tianluo, kam utama ras iblis memang dibentengi dengan kuat. Kita tidak boleh menyerang dengan gegabuh. Lagi pula, tidak mudah bagi kami untuk membunuh kaisar iblis dan mengalahkan jutaan pasukan ras iblis. Kemenangan akan segera diantarkan. Pada saat kritis ini, kita tidak bisa membiarkan kemenangan mencapai kepala kita. Kita harus lebih berhati-hati. Kaisar naga emas mengangguk setuju. Itu benar, ras iblis selalu licik dan ganas. Kaisar iblis sudah mati dan kami telah membunuh jalan kami ke kam utama ras iblis, tetapi Vingot leluhur belum muncul. Saya pikir Vingot leluhur pasti merencanakan sesuatu. Tianluo Demon Emperor melihat bahwa mereka berdua tidak mau menyerang. Dia berpikir sejenak dan mengangguk. Bagus untuk membiarkan para prajurit beristirahat sebentar. Vingot leluhur adalah Vingot kuno yang telah membantai dewa yang tak terhitung jumlahnya. Dia sangat kuat. Bahkan jika dia baru saja dilahirkan kembali dan kekuatannya belum pulih ke puncaknya, dia masih akan sulit untuk dihadapi. Karena itu, mereka bertiga memerintahkan berbagai pasukan untuk beristirahat dan mengatur ulang. Setelah perintah diturunkan, para prajurit dari tiga ras mulai beristirahat. Banyak tentara yang terluka juga mulai membalut dan merawat luka mereka, meminum pil obat untuk mengobati luka mereka. Yang aneh adalah bahwa jutaan pasukan di kam ras iblis masih bertahan, tidak menunjukkan niat untuk menyerang. Ini membuat Jitiansing dan dua lainnya semakin yakin bahwa Vingot leluhur pasti sedang merencanakan sesuatu. Saat para prajurit sedang beristirahat, mereka bertiga menyebar dan dengan hati-hati mengamati situasi di kam iblis. Jitiansing menggunakan langkah penyembunyian ilahi dan melangkah ke kam klan iblis dalam keadaan tidak terlihat. Bola balik melalui awan dan kabut iblis, dia melepaskan Divine Sands-nya untuk menempuh radius 400 mil untuk memeriksa situasi di bawah tanah. Melalui pengamatan, dia menemukan bahwa tidak banyak iblis abis yang tersisa di terowongan dan sarang bawah tanah. Sebagian besar tentara ras iblis telah berkumpul di tanah, bersiap untuk berperang. Satu jam kemudian, dia memasuki kedalaman kam ras iblis dan diserang oleh formasi pertahanan. Ratusan bola mata berwarna merah darah mengintai di awan iblis yang tinggi di langit, melepaskan semua jenis serangan sihir seperti hujan panah. Tiba-tiba, langit diterangi oleh cahaya merah darah yang menutupi langit selama ratusan kilometer. Jitiansing buru-buru menutup sayap emasnya untuk melindungi dirinya sendiri. Bam-bam-bam-bam. Serangkaian ledakan keras meletus, dan dia dikirim terbang, memperlihatkan sosoknya. Meski sayap emas telah memblokir semua serangan, dia tidak terluka. Tapi keberadaannya terungkap, dan dia langsung diserang oleh iblis abis yang tak terhitung jumlahnya. Di kaki gunung terdekat, ada lebih dari 300 ribu iblis abis dalam formasi bertahan. Lebih dari 100 ribu dari mereka bergabung untuk membentuk formasi pertempuran, melepaskan cahaya merah darah yang kuat, api jiwa, dan segala macam teknik rahasia untuk menyerangnya. Ada lebih dari selusin Heaven Origin Realm Abyss Devils yang bergabung untuk menggunakan teknik rahasia Devil Dao untuk menyerangnya. Melihat ini, mata Jitiansing berkilat dengan cahaya dingin, dan dia segera melepaskan jurus pembunuh yang kuat untuk memulai pembantaian. Tinju penghancur bintang. Dia mengayunkan tinjunya, dan dua bayangan tinju emas besar menghantam gunung di bawah. Boom-boom. Hanya untuk mendengar dua ledakan yang menghancurkan bumi, gunung itu runtuh di tempat, berubah menjadi debu yang tak berujung, naik ke langit dan menutupi matahari. Area dalam radius puluhan mil diledakan menjadi kawah besar oleh bayangan kepalan tangan, seperti jurang maut. Kekuatan destruktif membunuh lebih dari seratus ribu iblis abyss di tempat. Dan serangan abyss devils dihancurkan oleh dua tinju bayangan, langsung menghilang. Jitiansing mengeluarkan Sword of Burial of Heaven lagi dan menyerbu ke arah selusin abyss devils, menebas cahaya pedang yang menutupi langit dan menutupi bumi. Setelah serangkaian bentrokan sengit, dia membunuh selusin iblis abyss seperti hembusan angin yang menyapu daun-daun yang berguguran. Setelah itu, dia menggunakan semua jenis teknik rahasia untuk membantai ratusan ribu iblis abyss yang tersisa. Ini adalah pertempuran yang tidak adil. Iblis abyss memiliki lebih dari 300 ribu orang, tetapi Jitiansing menghadapi mereka sendirian. Tetapi hasil akhirnya justru sebaliknya. Iblis abyss sama sekali tidak bisa melakukan apapun pada Jitiansing, dan tidak bisa menyakitinya sama sekali. Tapi dia membunuh lebih dari 300 ribu iblis abyss dalam waktu singkat seratus napas. Aura mengerikan seperti itu menyebabkan pasukan ras iblis di sekitarnya gemetar ketakutan dan waspada. Dan ini dengan syarat iblis abyss terus-menerus menyerangnya, memaksanya untuk mengalihkan perhatiannya untuk memblokir serangan iblis abyss. Jika bukan karena ratusan iblis abyss, dia hanya membutuhkan selusin napas paling banyak untuk membunuh ke 300 ribu iblis abyss. Pada saat yang sama, keributan yang disebabkan oleh pertempuran Jitiansing dan iblis abyss membuat khawatir kedua belah pihak. Tiga pasukan berhenti beristirahat, dan di bawah kepemimpinan Kaisar Naga Emas dan Kaisar Iblis Jala Langit, mereka menyerang perkemahan iblis abyss seperti embusan angin. Jutaan iblis abyss segera keluar untuk menemui musuh, memblokir serangan tiga pasukan. Dalam waktu singkat, kedua pasukan bertemu, dan pertempuran sengit terjadi di perkemahan iblis abyss. Pertempuran terakhir yang akan menentukan hasil pertempuran dimulai. Dan Jitiansing adalah sekering yang menyulut api perang. Kedua pasukan bertempur di pegunungan dan di tanah, dan teriakan mereka mengguncang langit. Darah mengalir seperti sungai, dan mayat menumpuk seperti gunung. Jitiansing, Kaisar Naga Emas, dan Kaisar Iblis Jaring Langit berdiri dengan bangga di langit, melepaskan semua jenis teknik rahasia untuk membunuh iblis abyss di bawah. Pada saat yang sama, mereka bertiga bekerja sama untuk memblokir serangan dari ratusan iblis abyss, melindungi ketiga pasukan. Setelah satu jam, jumlah iblis abyss berkurang tajam, dan mereka tidak bisa lagi menahan serangan, mundur ke kedalaman perkemahan. Pada saat ini, suara gemuruh teredam datang dari kedalaman perkemahan iblis abyss. Suara dan gerakan semacam itu seperti guntur yang menggelinding meledak di tanah. Bumi dalam radius beberapa ratus mil berguncang hebat. Gunung setinggi lebih dari sepuluh ribu kaki runtuh satu demi satu, berubah menjadi reruntuhan. 1453 Jitiansing tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa Vincelestial Leluhur adalah satu-satunya yang dapat menyebabkan keributan sebesar itu. Dia melihat ke kedalaman kam iblis dan bergumam dengan ekspresi muram, apakah Vincelestial Leluhur akhirnya keluar. Dia telah memahami situasinya setelah keluar dari pengasingan. Vincelestial Leluhur telah terlahir kembali ketika Heaven Dragon Pass dilanggar. Itu dua bulan yang lalu ketika Vincelestial Leluhur telah memadatkan tubuh dharmanya. Namun, Vincelestial Leluhur belum muncul dalam dua bulan terakhir. Bahkan ketika Kaisar Iblis memimpin pasukannya untuk menyerang kota negara bagian tengah, Vincelestial Leluhur tetap berada di kam iblis dan tidak bergerak. Jitiansing menebak bahwa Vincelestial Leluhur tidak bergerak karena dia memulihkan diri di kam iblis dan dengan cepat memulihkan kekuatannya. Lagi pula, ketika Vincelestial Leluhur terlahir kembali, dia hanya berada di tingkat pertama atau kedua dari alam jiwa primordial. Sedikit kekuatan ini bahkan tidak sebanding dengan Kaisar Iblis dan tidak bisa memimpin seluruh iblis, apalagi menjadi Vincelestial Leluhur. Yang terpenting, kekuatan seperti itu tidak cukup untuk mengalahkan pasukan dari tiga ras dan menyatukan seluruh benua Tiansuan. Oleh karena itu, Vincelestial Leluhur pasti menggunakan beberapa teknik rahasia atau kemampuan ilahi untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benak Jitiansing, sebuah gunung tertentu di kedalaman kam ras iblis meledak dengan ledakan. Seluruh gunung runtuh dan hancur, berubah menjadi kerikil dan debu dalam jumlah tak berujung yang terciprat ke segala arah. Pilar cahaya ungu tua yang besar keluar dari kedalaman tanah, menembus debu dan terbang tinggi ke langit. Jitiansing tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia melihat puncak gunung yang gelap gulita mengjulang di langit, setinggi ribuan kaki. Tidak, itu bukan gunung, tapi Vincelestial yang gelap gulita. Itu memiliki tubuh setinggi ribuan kaki dan semegah gunung. Itu memiliki tiga kepala, enam lengan dan delapan sayap hitam. Lapisan cahaya ungu kabur menyelimuti tubuhnya, memancarkan energi misterius dan kuat. Kenam mata ungunya yang besar menatap tanah ribuan mil di bawahnya, memperlihatkan tatapan dingin dan tanpa emosi. Di matanya, empat juta prajurit iblis dan lebih dari tiga juta prajurit manusia, makhluk roh, dan prajurit air semuanya seperti semut. Mengaum. Itu membuka mulutnya penuh taring dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi. Seketika, tanah dalam jarak beberapa ratus mil mulai bergetar. Gelombang suara yang mengerikan menyebabkan pegunungan di sekitarnya runtuh satu demi satu, menghancurkannya menjadi reruntuhan di seluruh tanah. Energi tak terlihat yang menutupi langit dan menutupi daratan untuk menekan daratan dalam jarak beberapa ratus mil. Para prajurit klan iblis dan tiga klan di daerah ini segera ditekan dan dipenuhi ketakutan, mengungkapkan ekspresi ketakutan yang tak tertandingi. Bahkan Jitian Singh, Kaisar Naga Emas, dan Kaisar Iblis jaring surgawi terkejut, dan ekspresi mereka berubah menjadi serius. Sungguh tekanan yang menakutkan, kekuatan ini telah melampaui Kaisar Iblis. Leluhur Vin Celestial Saat mereka bertiga dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan, empat juta tentara iblis mundur seperti air pasang dan bergegas menuju Vin Celestial Leluhur. Jitian Singh, Kaisar Naga Emas, dan dua lainnya sedang mempertimbangkan apakah akan membiarkan ketiga pasukan mengejar mereka. Pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan dan mengejutkan semua orang muncul. Jutaan tentara iblis bergegas ke lingkungan Ancestral Vin Celestial dan berlutut untuk menyembahnya. Kemudian, mereka semua berlutut di tanah dan memejamkan mata, melantunkan mantra ras iblis dengan ekspresi saleh. Mereka bahkan merilekskan tubuh mereka dan membuka lengan mereka. Postur para prajurit iblis terlihat seperti sedang menyembah leluhur Vin Celestial, tetapi juga terlihat seperti sedang melakukan semacam ritual. Namun, setelah pengamatan yang cermat, Jitian Singh menemukan hal yang mencurigakan. Empat juta tentara iblis tidak menunjukkan ekspresi pemujaan yang fanatik. Ekspresi dan suara mereka berat dan hikmat, dan mereka juga mengandung rasa kehidmatan dan kehidmatan yang kuat. Apa yang dilakukan tentara iblis ini? Jitian Singh mengerutkan kening dalam kebingungan, merasa semakin bingung. Kaisar Naga Emas dan Kaisar Iblis Jaring Langit juga menatap tindakan pasukan iblis dan diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Pada saat ini, Vin Celestial leluhur di langit perlahan membuka enam lengan besarnya dan delapan sayap lebar di punggungnya. Seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya ungu yang kaya, meledak dengan kekuatan yang sangat kuat dan jahat. Di tanah di bawah, tentara iblis yang lebih dekat dengan itu langsung tersulut dengan api berwarna merah darah. Dalam waktu singkat, tubuh para prajurit iblis itu berubah menjadi abu dalam api merah darah, mengembun menjadi bola cahaya merah darah. Setidaknya 300 ribu tentara iblis dibakar sampai mati oleh api berwarna merah darah, berubah menjadi abu hitam yang berserakan di tanah. Bola cahaya merah darah yang menutupi langit terbang ke langit dan memasuki tubuh Vin Celestial leluhur seperti gelombang merah darah. Setelah itu, angkatan demi angkatan tentara iblis dinyalakan dengan api berwarna merah darah, dan tubuh mereka berubah menjadi abu. Api merah gelap menerangi langit yang suram, menutupi beberapa ratus mil dalam warna merah darah. Saat api merah darah terus menyebar keluar, semakin banyak tentara iblis yang mati. Bola cahaya berwarna merah darah di langit juga menjadi lebih padat, menyatu menjadi arus berwarna merah darah yang menutupi langit, mengebor ke dalam tubuh leluhur Vin Celestial. Vin Celestial leluhur menelan bola cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya, dan cahaya ungu yang menyelimuti tubuhnya menjadi lebih intens, secara bertahap berubah menjadi hitam. Auranya menjadi semakin jahat dan misterius, dan kekuatannya juga meningkat pesat. Tidak jauh dari situ, garda depan pasukan manusia yang lebih dekat dengannya memiliki lebih dari 30 ribu orang. Mereka tidak punya waktu untuk menghindar atau mundur, dan tubuh mereka mulai terbakar, mengeluarkan api berwarna merah darah. Dalam beberapa saat, lebih dari 30 ribu tentara manusia dibakar menjadi abu. Darah, ki, esensi, dan kekuatan mereka berkumpul menjadi bola cahaya merah darah yang terbang menuju leluhur Vin Celestial. Melihat ini, ekspresi Jitiansing dan Kaisar Naga Emas berubah secara drastis, karena mereka memahami niat Vin Celestial leluhur. Saya mengerti sekarang, 4 juta tentara iblis mengorbankan hidup mereka untuk meningkatkan kekuatan Vin Celestial leluhur. Surga, ini adalah pengorbanan. 4 juta tentara iblis menggunakan upacara pengorbanan jahat untuk mempersembahkan hidup dan kekuatan mereka kepada Grim Rapper. Jika aku ingat dengan benar, ini mungkin upacara pengorbanan Dewa Leluhur dari mitos dan legenda kuno. Mendengar seruan Kaisar Naga Emas, Jitiansing dan Kaisar Iblis Surgawi menoleh untuk melihatnya dan bertanya, apa itu upacara pengorbanan Dewa Leluhur? Ekspresi Kaisar Naga Emas suram, dan dia berkata dengan nada muram, upacara pengorbanan Dewa Leluhur adalah upacara pengorbanan kuno dari mitos dan legenda kuno. Beberapa ras yang mengandalkan garis keturunan mereka untuk mewariskan kekuatan mereka, dan leluhur atau pemimpin mereka dapat menggunakan upacara pengorbanan kuno ini untuk melahap kekuatan keturunan mereka dan dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka. Vin Celestial Leluhur adalah leluhur dari semua iblis, dan 4 juta tentara iblis adalah keturunan garis keturunannya. Dalam arti tertentu, nyawa para prajurit iblis diberikan oleh Vin Celestial Leluhur. 1454 Setelah mendengar penjelasan Kaisar Naga Emas, ekspresi Jitiansing dan Kaisar Iblis Jaring Langit berubah. Tanpa ragu, ritual pengorbanan Dewa Leluhur yang berasal dari zaman kuno adalah ritual yang kuat dan jahat. Kaisar Iblis Jaring Langit mengerutkan kening dan bertanya kepada Kaisar Naga Emas, Kaisar Naga, aku belum pernah mendengar tentang ritual pengorbanan Dewa Leluhur. Bagaimana kamu tahu begitu banyak tentang itu? Kaisar Naga Emas meliriknya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan lupa bahwa Klan Naga Laut Timur juga mengandalkan kekuatan garis keturunan dan kemampuan ilahi. Pada zaman dahulu, nenek moyang Klan Naga juga menggunakan ritual ini selama perang para dewa. Kaisar Iblis Jaring Surgawi tercerahkan dan mengangguk. Jadi begitu. Jitiansing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia bertanya dengan ragu, Kaisar Naga, Anda mengatakan bahwa ritual pengorbanan Dewa Leluhur ini melahap kekuatan semua keturunannya. Itu normal bagi Vingot Leluhur untuk melahap kekuatan tentara Iblis. Tapi 30 ribu tentara itu tidak memiliki hubungan garis keturunan dengan Vingot Leluhur. Mengapa mereka dimakan oleh Vingot Leluhur? Kaisar Naga Emas juga terpana dengan pertanyaan ini. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak yakin tentang ini. Lagipula, Vingot Leluhur adalah Vingot kuno dan eksistensi yang sangat kuat. Mungkin itu memiliki pemahaman yang berbeda tentang ritual pengorbanan Dewa Leluhur dan dapat melepaskan kekuatan yang lebih besar. Sementara mereka bertiga sedang mendiskusikan pertanyaan ini, ritual pengorbanan Dewa Leluhur berlanjut. Semakin banyak tubuh dan jiwa tentara Iblis yang terbakar, memancarkan api berwarna merah darah. Bola cahaya merah darah tak berujung terbang ke langit dan mengalir ke tubuh Vingot Leluhur. Kekuatan Vingot Leluhur tumbuh semakin kuat. Kekuatan tak terlihat yang dilepaskannya juga mulai menyebar keluar. Para prajurit terdekat tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tubuh mereka terbakar dengan api berwarna merah darah dan mereka dengan cepat dilahap oleh Vingot Leluhur. Melihat ini, Ji Tianxing dan Kaisar Naga Emas Buru-Buru memerintahkan ketiga pasukan untuk segera mundur dari Kam Iblis dan bersembunyi sejauh mungkin. Banyak tentara yang terkejut dengan pemandangan aneh ini. Hati mereka dipenuhi dengan keraguan dan ketakutan. Mendengar perintah Ji Tianxing dan dua lainnya, semua perwira dan prajurit mundur tanpa ragu, melarikan diri dari Kam Iblis secepat mungkin. Tidak lama kemudian, para prajurit dari tiga klan melarikan diri ke daerah yang aman. Untuk saat ini, hidup mereka tidak akan berada dalam bahaya. Dewa Iblis Leluhur juga telah melahap lebih dari satu juta iblis dari pasukan ras iblis. Kekuatannya sudah meningkat tiga kali lipat, dan masih terus meningkat. Setelah melihat ini, Ji Tianxing mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi serius, setelah Vinselestial Leluhur menyelesaikan ritual Dewa Leluhur dan melahap empat juta tentara iblis yang kuat, kekuatannya pasti akan mencapai puncak alam jiwa esens. Itu mungkin bahkan menerobos ke alam kesengsaraan ke-9. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di seluruh tanah Tianxuan yang dapat menolaknya. Kita semua akan kalah tanpa keraguan. Kaisar Naga Emas menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, Tianxing, bahkan jika Vinselestial Leluhur menyelesaikan ritual Dewa Leluhur, dia hanya dapat mencapai batas alam esens Sol paling banyak. Tidak mungkin baginya untuk menerobos ke alam kesengsaraan ke-9. Begitu dia mencapai alam kesengsaraan ke-9, dia akan segera menarik kesengsaraan surgawi pertama. Ini sangat berbahaya baginya, sangat mungkin dia akan kehilangan nyawanya selama kesengsaraan surgawi. Heavenly Night Demon Emperor menambahkan, bahkan jika dia tidak dapat mencapai alam kesengsaraan ke-9, dia akan menjadi tak terkalahkan di benua itu setelah kekuatannya pulih ke alam jiwa esensi Cakrawala ke-9. Bahkan jika kami bertiga bergabung, kami tidak akan menjadi tandingannya. Tentara dari tiga klan juga akan dibantai olehnya. Seluruh benua akan jatuh. Jitian Sing menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, kita harus menghentikannya. Kita tidak bisa membiarkan dia menyelesaikan ritual Dewa Leluhur. Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan terbang menuju Vin Celestial Leluhur. Dia memegang Swat of Burial of Heaven dengan kedua tangan dan menebas dengan sekuat tenaga. Pedang Pembelah Surga Pedang emas sepanjang 10.000 kaki berisi petir Zidian yang melonjak saat menghantam ke Vin Celestial Leluhur. Kenam mata Leluhur Vin Celestial masih tertutup rapat saat dia merentangkan enam lengan dan delapan sayapnya. Dia dengan rakus melahap cahaya optimis yang memenuhi langit, seolah dia sama sekali tidak menyadari serangan Jitian Sing. Hanya ketika pedang emas itu ada di depannya dan hendak menyerangnya, dia tiba-tiba merentangkan kedua tangannya dan meraih pedang emas itu dengan telapak tangannya yang dingin dan gelap. Kekuatan pedang emas bisa dikatakan apokaliptik, tetapi tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman Vin Celestial Leluhur. Telapak tangan Leluhur Vin Celestial bergetar dengan kuat, menyebabkan pedang sepanjang 10.000 kaki itu pecah dengan serangkaian suara retak. Serangan habis-habisan Jitian Sing dengan mudah diselesaikan oleh Ancestral Vin Celestial. Adegan ini mengejutkan Jitian Sing, Kaisar Naga Emas, dan Kaisar Setan Jaring Surgawi. Ekspresi mereka berubah menjadi lebih serius. Jitian Sing dipenuhi dengan kemarahan. Dia menggunakan semua kekuatannya dan menggunakan teknik mistik pamungkas. Pedang tujuh bintang. Dia mengacungkan pedang pemakaman surga dengan sekuat tenaga dan menusukkan tujuh balok pedang ketiga kepala Vin Celestial Leluhur. Namun, Vin Celestial Leluhur berdiri tegak di langit dan tidak berniat mengelak. Ketika tujuh balok pedang hendak mengenai kepalanya, itu menggunakan cahaya ungu tua yang menyilaukan untuk mengembun menjadi penghalang lebar di depannya. BAM 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 Tujuh sinar pedang menembus penghalang ungu, menyebabkan serangkaian suara keras. Penghalang cahaya ungu tidak terluka, tetapi tujuh lampu pedang meledak dengan keras, memercik ke segala arah. Teknik mistik pamungkas Jitian Sing dengan mudah diselesaikan oleh Vin Celestial Leluhur lagi. Bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya dan melepaskan serangan terkuatnya, dia tidak bisa melakukan apapun pada Vin Celestial Leluhur. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Kaisar Naga Emas dan Kaisar Iblis Jaring Surgawi awalnya ingin membantu Jitian Sing dan menyerang Vin Celestial Leluhur bersama-sama. Melihat pemandangan ini, keduanya langsung berubah pikiran. Keduanya mengacungkan pedang suci mereka dan menebaskan sinar pedang ke arah tentara Iblis di tanah di bawah. Metode ini tidak buruk. Jika mereka dapat membunuh sejumlah besar tentara-tentara Iblis, mereka dapat mengganggu ritual Dewa Leluhur dan melemahkan kekuatan Vin Celestial Leluhur. Namun, ketika sinar pedang hendak mengenai tentara Iblis, mereka diblokir oleh lapisan kekuatan tak terlihat. Itu adalah kekuatan Leluhur Vin Celestial. Itu diringkas menjadi lapisan pertahanan yang melindungi radius 300 mil. Bam-bam-bam. Di tengah serangkaian suara keras, cahaya pedang yang memenuhi langit juga hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan yang tersebar di mana-mana. Keduanya tidak mau menyerah dan berulang kali menggunakan beberapa teknik mistik pamungkas lagi untuk menyerang banyak tentara-tentara Iblis. Namun, hasilnya sama. Serangan mereka semua diblokir oleh lapisan pertahanan tak terlihat, dan mereka tidak bisa melukai tentara Iblis sama sekali. Mereka bertiga dipenuhi dengan ketidakberdayaan, dan jejak keputus asaan tumbuh di hati mereka. Kaisar Naga Emas dan Kaisar Iblis jaring surgawi buru-buru terbang ke sisi Jitian Sing dan berdiskusi dengan cemas. Ancestral Vin Celestial terlalu kuat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jika kita tidak bisa melakukan apa-apa sekarang, ketika menyelesaikan ritual Dewa Leluhur dan menjadi beberapa kali lebih kuat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jitian Sing, kamu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ras Iblis dan membunuh Kaisar Iblis kuno dengan tanganmu sendiri. Apakah kamu memiliki cara untuk berurusan dengan Vin Celestial Leluhur? Jitian Sing memandang Vin Celestial Leluhur dengan murung. Setelah mengerutkan kening beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, kekuatan Vin Celestial Leluhur berada di luar imajinasi kita. Dengan kekuatan kita bertiga, kita tidak bisa melukainya sama sekali. 1455 Mendengar saran Jitian Sing, Kaisar Naga Emas dan Kaisar Iblis Tian Luo mengangguk setuju. Itu benar, ini menyangkut nasib seluruh benua. Kita harus bersatu dan melawan Dewa Iblis Leluhur bersama. Tian Sing, tentu saja kami sudah memikirkan ide ini. Tapi pertanyaan kuncinya adalah, formasi apa yang harus kami gunakan untuk menghadapinya? Jitian Sing berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada serius, formasi normal tidak akan berhasil. Kita harus menggunakan formasi di atas level roh primordial, dan itu harus cukup kuat. Kaisar Iblis Jaring Surgawi dan Kaisar Naga Emas terdiam saat mereka memutar otak untuk memikirkan formasi yang cocok. Keduanya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi yang telah berkultivasi selama lebih dari seribu tahun dan telah menguasai formasi misterius yang tak terhitung jumlahnya. Namun, keduanya berpikir lama dan tidak memikirkan formasi hebat yang cocok. Jitian Sing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia buru-buru berkata kepada Kaisar Naga Emas dan Kaisar Setan Tian Luo, kalian berdua bertanggung jawab atas situasi ini terlebih dahulu. Beri aku waktu, mungkin aku punya ide. Mata mereka langsung berbinar, memperlihatkan ekspresi penuh harapan. Itu hebat, aku tahu kau akan memikirkan sesuatu. Tian Sing, jangan khawatir, kami akan menunggu kabar baikmu. Jitian Sing mengangguk pada mereka berdua, lalu berbalik dan pergi. Dia meninggalkan kam iblis secepat kilatan cahaya dan terbang sejauh 300 mil, lalu menggali ke dalam tanah. Kemudian, dia menggali ruang batu sementara di bawah tanah dan duduk bersila di tanah. Roh primordialnya memasuki makam Kenshin. Uus! Pedang primordial spirit berubah menjadi sosok emas kecil, yang terlihat persis seperti dia, dan muncul di makam Kenshin. Dia berdiri di gurun yang dingin dan gelap, dengan 18 batu nisan hitam pekat tidak jauh di depannya. Namun, tujuannya memasuki makam Kenshin kali ini bukanlah batu nisan. Dia terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat, menuju tepi makam Kenshin. 100 mil jauhnya, ada kabut kelabu tak berujung, menyembunyikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Di kabut kelabu yang luas, ada area kosong dengan radius beberapa puluh mil. Tanah kosong diukir dengan pola dan garis kuno. Itu adalah sudut susunan dewa kuno. Tanpa ragu, metode yang dia pikirkan adalah susunan misterius yang tersembunyi di makam Kenshin. Ketika dia telah berlatih sembilan pedang pemakaman surga, dia telah menguji kekuatan ilmu pedangnya di sini. Ruang kosong itu diciptakan olehnya menggunakan teknik pedangnya. Dia berjalan ke tepi kabut dan berhenti. Dia memadatkan pedang emas dengan kekuatan sihirnya yang tak terbatas dan memegangnya erat-erat di tangan kanannya. Kemudian, dia dengan cepat mengumpulkan kekuatannya dan mengayunkan pedang emas dengan sekuat tenaga, menebas kabut di depannya. Pedang pembelah surga. Cahaya pedang emas sepanjang 10 ribu meter dengan kejam menebas kabut abu-abu dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ledakan. Setelah ledakan tumpul, kabut abu-abu dalam radius 15 kilometer terbelah oleh cahaya pedang. Badai dahsyat lahir, pedangki melintasi area dalam jarak 30 mil, menciptakan pemandangan kacau. Kabut kelabu melonjak liar dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, ruang kosong sepanjang 15 kilometer lainnya muncul di area berkabut. Tanah abu-abu juga ditutupi dengan diagram susunan misterius. Namun, Ji Tian Xing tidak berhenti. Dia mengayunkan pedang emas dengan sekuat tenaga, menebas tujuh lampu pedang yang menyilaukan. Pedang tujuh bintang. Tujuh garis cahaya pedang yang sangat keras menembus dengan keras ke dalam kabut abu-abu. Boom, 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 boom. Serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi bergema antara langit dan bumi untuk waktu yang lama. Area berkabut dalam radius 25 kilometer tiba-tiba menjadi semraut. Pedangki yang merusak dan gelombang kejut menyebar ke segala arah, menyapu sejumlah besar kabut abu-abu. Sesaat kemudian, badai dan energi menghilang. Area kosong dalam radius 25 kilometer muncul dikabut, mengungkapkan pola dan garis susunan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cara ini, area kosong di depan Ji Tian Xing telah mencapai radius 150 kilometer. Dia terbang di atas area kosong dan melihat ke bawah ke tanah dari atas, dengan hati-hati mengamati pola dan garis susunan. Sekarang setelah dia mencapai alam jiwa primordial, dia telah mewarisi keterampilan seumur hidup dari Master Istana, Kaisar Ye, dan yang lainnya, serta sebagian besar pengalaman seni bela diri mereka. Pencapaian dan pemahaman susunannya hampir mengejar Master Istana. Melalui pengamatan dan perbandingan, dia sangat yakin bahwa susunan kuno dan misterius di bawah kakinya adalah susunan dewa dari zaman primordial. Ini adalah susunan ilahi sejati, susunan super yang hanya dapat dibuat dan diatur oleh dewa. Ini adalah grit arrai tingkat ilahi sejati, yang dapat menangani para ahli tingkat ilahi. Jika saya dapat menggunakan susunan ini, saya memiliki kesempatan untuk mengalahkan atau membunuh fin celestial leluhur. Namun, ini hanya sebuah pemikiran. Dia tidak memiliki banyak harapan. Lagi pula, dengan kekuatan dan pencapaian susunannya, tidak mungkin baginya untuk menggunakan susunan ilahi ini. Dia belum melihat susunan ilahi yang lengkap, apalagi memahami dan menguasainya. Dia fokus mengamati arrai. Berdasarkan pencapaian dan pemahaman susunannya, dia dengan hati-hati menganalisis dan menemukan arah, distribusi, dan tujuan dari setiap garis dan pola. Waktu berlalu dengan tenang, dan satu jam berlalu dengan sangat cepat. Jitiansing dengan hati-hati mengamati dan menemukan susunan dalam radius 150 km. Akhirnya, dia mendapatkan sesuatu. Pertama-tama, dia dapat memastikan bahwa susunan dalam radius 150 km ini hanyalah puncak gunung es dari seluruh susunan dewa. Luas seluruh susunan dewa setidaknya 10 kali lebih besar dari area kosong ini. Lebarnya setidaknya 2.500 km. Di dunia fana, susunan sebesar itu hampir bisa menutupi wilayah kerajaan. Kedua, Jitiansing menyimpulkan bahwa susunan dewa ini haruslah susunan pedang dewa. Adapun apa hubungannya susunan pedang ini dengan Kenshin, dia tidak tahu. Yang terpenting, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Dia tidak bisa melihat susunan pedang yang lengkap dan hanya bisa melihat sudut yang sangat kecil. Namun, arah di sudut kecil ini juga memiliki basis arah yang lengkap, node, urat, inti, dan sebagainya. Dengan kata lain, susunan dalam radius 150 km juga dapat diatur dan digunakan secara mandiri. Penemuan ini membuat Jitiansing bersemangat dan bersemangat. Rasa harapan yang kuat membuncah di hatinya. Seperti yang diharapkan dari susunan dewa, setiap sudut dan bagian dapat digunakan secara terpisah. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya. Meskipun dia tidak bisa memahami seluruh susunan pedang, dia bisa memahami dan mempelajari sudut susunan pedang. Bahkan jika dia tidak bisa memahami esensi dari susunan pedang dan hanya bisa memahami permukaan susunan pedang, dia masih bisa melepaskan kekuatan yang lebih besar dari susunan tingkat roh primordial. Ini sudah cukup. Dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi, dia menggunakan ingatannya yang sangat kuat untuk menghafal sepenuhnya formasi pedang dalam radius 150 km. Kemudian, jiwa esensinya meninggalkan makam Kenshin dan kembali ke tubuh utamanya. Uus! Dia meninggalkan ruang batu bawah tanah dan terbang melintasi langit dengan kecepatan kilat, bergegas menuju ke Mahras Iblis. 1456 Ketika Jitiansing tiba di dekat Kam di Menrace, dia melihat pemandangan telah berubah. Di kedalaman Kam Ras Iblis, ritual Dewa Leluhur masih berlangsung. Dewa Iblis Leluhur masih berdiri tinggi di langit, dan tubuhnya telah tumbuh sedikit, mencapai ketinggian 13.000 kaki. Tubuhnya bahkan lebih besar dan megah, dan cahaya ungu yang bersinar dari tubuhnya telah berubah menjadi hitam. Cahaya hitam pekat terkondensasi menjadi perisai besar, melindungi seluruh tubuhnya. Itu memancarkan aura kuat yang mencakup radius 250 mil, menekan segalanya seperti gunung yang tinggi. Di tanah di bawah, sebagian besar pasukan Ras Iblis telah menghilang, berubah menjadi abu hitam yang berserakan di tanah. 400.000 tentara yang tersisa semuanya akan dibakar menjadi cahaya darah dalam 15 menit, menyelesaikan ritual tersebut. Ketika ritual Dewa Leluhur selesai, kekuatan Dewa Iblis Leluhur akan mencapai puncak alam jiwa primordial, dan itu akan memulai pembantaian. Pada saat itu, bahkan tanpa bantuan tentara Ras Iblis, ia dapat membunuh jutaan prajurit dan komandan manusia dengan sendirinya, dan menghancurkan seluruh kota Zongsu. Itu akan mendominasi seluruh benua Tiansuan, dan tak terkalahkan. Ekspresi Jitiansing berubah suram, dan hatinya dipenuhi dengan kekhawatiran. Dia dengan cepat terbang ke langit di atas pasukan manusia dan menemukan Kaisar Naga Emas dan Kaisar Setan Jala Langit. Selain mereka berdua, ada makhluk tertinggi lain yang sedang mendiskusikan sesuatu dengan mereka berdua dengan suara rendah. Jitiansing melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah Kaisar. Kaisar telah merawat lukanya dan berganti menjadi jubah emas, mengenakan mahkota Giyok Putih, dan memegang pedang Kaisar di tangannya. Namun, wajahnya masih pucat, dan dia baru memulihkan sekitar 60-70% dari kekuatannya. Lagi pula, luka-lukanya terlalu parah, dan butuh puluhan tahun atau bahkan berabad-abad baginya untuk pulih sepenuhnya. Namun, dia khawatir dengan situasi di medan perang, jadi dia hanya mengobati lukanya, mengambil beberapa ramuan untuk memulihkan sebagian kekuatannya, dan dengan cepat bergegas ke medan perang. Ketika Jitiansing tiba, Kaisar Naga Emas dan Kaisar Iblis Jaring Langit telah memberitahu Kaisar tentang situasinya. Ketika mereka bertiga melihat Jitiansing kembali, mereka menoleh ke arahnya dengan ekspresi penuh harapan. Tiansing, bagaimana situasinya? Sudahkah kamu menemukan cara untuk berurusan dengan Dewa Iblis Leluhur? Tiansing, formasi seperti apa yang akan kamu buat? Jitiansing berkata dengan sungguh-sungguh, aku memiliki formasi Dewa yang sangat kuat yang dapat mengumpulkan kami berempat dan pasukan tiga ras untuk berperang melawan Dewa Iblis Leluhur. Tapi kita harus menyelesaikan pengaturan susunan pedang ini sebelum ritual Dewa Leluhur selesai. Jika tidak, ketika finselestial Leluhur memulai serangannya, dia pasti akan membantai tentara dari tiga klan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kaisar Iblis Surgawi, Kaisar Naga Emas, dan Kaisar Iblis Surgawi memandang Dewa Iblis Leluhur dan ratusan ribu tentara Iblis tidak jauh dan dengan cepat mengangguk. Baiklah, mari kita mulai. Tianxing, kamu bertanggung jawab atas formasi ini. Kami akan berkoordinasi denganmu untuk memobilisasi pasukan. Ji Tianxing tidak membuang waktu dan segera berkata kepada mereka bertiga, formasi pedang ini harus menutupi area seluas setidaknya 500 mil untuk melepaskan kekuatan terkuatnya. Selain itu, tidak akan mudah dihancurkan oleh Ancestral Dewa Iblis. Ada 36 meridian utama dalam formasi yang dibentuk oleh kombinasi dari tiga cabang dan dua belas istana dao. Ketika saatnya tiba, saya akan menduduki posisi kiankun dan mengendalikan seluruh formasi pedang. Kalian bertiga masing-masing akan menempati posisi surga, bumi, dan manusia dan bertanggung jawab atas pengoperasian formasi. Selain itu, kami juga membutuhkan dua belas ahli spirit Revinemen Rilem untuk membentuk dua belas istana dao dan membantu kami dalam mengoperasikan formasi. Ada total 108 inti susunan dan 108 ahli harus hadir untuk mempertahankan operasi normal dari formasi. Dia menggunakan kata-kata yang paling ringkas untuk memperkenalkan struktur dasar formasi pedang dengan cepat. Kaisar Iblis Surgawi, Kaisar Naga Emas, dan Kaisar Iblis Surgawi semuanya adalah ahli makhluk tertinggi dan secara alami mengerti apa yang dia maksud. Dengan demikian, semua orang segera mulai bergerak. Tiga makhluk tertinggi memobilisasi pasukan mereka dan menyebar ke segala arah, membentuk bentuk embryo dari formasi. Ketika pasukan dari tiga ras mengetahui bahwa setiap orang harus bekerja sama untuk membentuk formasi untuk menghadapi Dewa Iblis Leluhur, mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Hanya dalam setengah jam, tiga juta pasukan kuat tersebar dalam radius 500 mil dan membentuk lingkaran besar. Di dalam lingkaran, para prajurit dari tiga ras disusun berlapis-lapis dan berdiri sesuai dengan garis meridian formasi. Ji Tian Xing berada di tengah lingkaran, berdiri di inti formasi. Dia terus-menerus melambaikan telapak tangannya untuk menciptakan cahaya keemasan yang memenuhi langit dan dengan cepat membentuk formasi. Kaisar, Kaisar Naga Emas dan Kaisar Setan Jala Surgawi menduduki posisi langit, bumi, dan manusia masing-masing dan mengepung Ji Tian Xing. Tutor Kekaisaran, Yun Zhongqi, dan beberapa komandan ras iblis dan ras air lainnya, total 12 ahli alam penyempurnaan roh diatur menurut pola dan posisi khusus mengelilingi Kaisar dan dua makhluk tertinggi. Lebih jauh lagi adalah 108 ahli Sky Origin Realm dari tiga ras, membentuk 108 basis susunan formasi. Lebih jauh lagi adalah tiga juta pasukan yang kuat, tersebar ke dalam puluhan ribu node arrai. Di setiap node, ada lebih dari 300 tentara. Mereka bekerja sama untuk merapal mantra dan memberikan energi untuk formasi. Seiring waktu berlalu, satu jam berlalu dengan sangat cepat. Dalam waktu sesingkat itu, pasukan dari tiga ras telah menyelesaikan tugas mereka dan membentuk formasi pedang dengan radius 500 mil. Ini hanyalah keajaiban yang luar biasa. Pada saat yang sama, ini adalah hasil dari semua prajurit yang bekerja sama dan bekerja sama dengan tulus. Saat formasi dipasang, semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Hati mereka dipenuhi dengan antisipasi dan kebanggaan. Saat ini, para prajurit dari tiga ras bersatu. Tidak ada penghalang atau dendam di antara mereka. Semua orang bersatu dan bekerja keras untuk tujuan yang sama. Bahkan jika itu berarti mengorbankan hidup mereka, mereka tidak akan ragu. Swosh. Saat formasi pedang kuno diaktifkan, tubuh semua orang menyala dengan cahaya spiritual tujuh warna. Itu membentuk puluhan ribu bola cahaya dan garis yang terjalin di langit. Penghalang cahaya tujuh warna yang menutupi radius 500 mil seperti kanopi besar yang menutup setengah dari perkemahan ras iblis. Cahaya mengalir berwarna pelangi yang cemerlang menyinari seluruh area dengan cara yang mempesona dan mempesona. Kispiritual langit dan bumi dalam radius 5000 mil tertarik oleh formasi dan berubah menjadi semburan Kispiritual tujuh warna yang berkumpul menuju pusat formasi. Kekuatan ilahi yang tak tertandingi lahir dari formasi dan menyelimuti radius 500 mil. Tanpa diragukan lagi, fin celestial leluhur juga diselimuti oleh kanopi tujuh warna dan disegel dalam formasi pedang kuno. Ritual dewa leluhur telah selesai. Semua prajurit iblis telah mati dan berubah menjadi abu hitam yang berserakan di tanah. Fin celestial leluhur menutup matanya dan diam-diam memurnikan untuk waktu yang lama sebelum mengakhiri ritual dewa leluhur. Swash! Dia tiba-tiba membuka enam matanya yang besar. Pupil ungu tua di bola mata merah darah melepaskan pilar cahaya ungu yang menyelaukan. Bam-bam-bam-bam! Enam pilar cahaya ungu yang panjangnya ribuan kaki dan memiliki kekuatan yang mengerikan menghantamkan kanopi tujuh warna menciptakan ledakan yang memekahkan telinga. Kanopi berwarna pelangi segera berguncang menciptakan lapisan riak. Namun, kanopi tujuh warna itu tidak bisa dipatahkan. Tidak ada retakan atau lubang di dalamnya. Baru saat itulah leluhur finselestial menyadari bahwa kekuatan formasi ini tidak selemah yang dia bayangkan. Dia sangat marah. Tubuhnya menyala dengan api berdarah dan dia meraung seperti guntur. 1457 Suara dalam leluhur finselestial bergema di langit. Tubuhnya menyala dengan cahaya ungu yang menyelaukan saat dia memancarkan aura yang sangat kuat yang menyebar ke segala arah. Gelombang kejut yang tak terlihat dan ganas menyapu radius beberapa ratus mil saat menghantam tentara dari tiga ras. Jika bukan karena perlindungan susunan pedang kuno, setidaknya setengah dari tiga juta tentara akan mati karena gelombang kejut. Namun, kanopi besar berwarna pelangi memblokir gelombang kejut yang tak terlihat. Hanya beberapa ribu orang yang meninggal akibat gelombang kejut tersebut. Puluhan ribu memuntahkan darah dari gelombang kejut. Kebanyakan orang tidak terluka. Pada saat yang sama, susunan pedang kuno mulai beredar. Energi tak terbatas mengalir melalui pembuluh darah susunan dan berkumpul menuju pusat susunan. untuk melonjak ke tubuh Jitiansing. Dia adalah inti dari susunan, jadi dia harus mengumpulkan seluruh energi susunan untuk menghadapi leluhur finselestial. Us! Tubuhnya menyala dengan kecemerlangan berwarna pelangi saat tubuhnya dipenuhi dengan energi yang menakutkan saat itu berkembang dengan cepat. Dalam beberapa detik, dia berubah dari pemuda manusia setinggi tujuh kaki menjadi raksasa setinggi seribu kaki. Otot-ototnya menggembung saat tubuhnya menjadi berotot secara tidak normal. Dia seperti binatang purba yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Namun, ini bukanlah akhir. Saat susunan pedang kuno terus beredar, energi semua orang terus terkumpul. Tubuhnya masih mengembang, secara bertahap tumbuh menjadi dua ribu kaki, tiga ribu kaki, empat ribu kaki. Tiga puluh detik kemudian, ketika tubuhnya akhirnya stabil, tingginya sudah lima ribu kaki. Dia seperti gunung setinggi seribu meter. Kekuatannya juga meningkat pesat. Dia sekarang sebanding dengan ahli alam cakrawala esensi jiwa puncak ke-sembilan. Kekuatan yang bisa menghancurkan langit dan memadamkan bumi melonjak melalui tubuhnya, menyebabkan daging, darah, dan meridiannya bergetar terus-menerus, dan tulangnya mengeluarkan suara retak yang tajam. Dia merasa tubuhnya akan meledak. Setiap inci dari daging dan darahnya memancarkan rasa sakit yang menusuk dan sensasi robek yang tak tertahankan. Rasa sakit luar biasa yang tak terlukiskan menyebabkan wajahnya berkerut saat dia menggeram pelan. Dia hanya ingin mengeluarkan energi kekerasan dari tubuhnya secepat mungkin untuk mengurangi rasa sakit yang diderita tubuhnya dan esens soul. Tentu saja, ini dengan syarat Arai terus beredar. Itulah mengapa dia dalam keadaan seperti itu dan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Setelah Arai berhenti beredar, dia akan segera pulih ke keadaan semula. Dia hanya menggunakan formasi untuk mengumpulkan kekuatan semua orang. Dia tidak bisa secara langsung meningkatkan basis kultivasinya. Sebelumnya, dibandingkan dengan Vingot leluhur, dia tidak berarti seperti lalat. Tapi sekarang, dia sudah 30% dari ukuran Vingot leluhur, cukup untuk bersaing dengan Vingot leluhur. Vingelestial leluhur menyerang beberapa kali, tetapi dia tidak dapat membunuh pasukan dari tiga ras, juga tidak dapat menghancurkan tirai langit pelangi. Ia menyadari bahwa jika ingin membantai pasukan dari tiga ras, ia harus menghancurkan formasi ini. Inti dari formasi ini adalah Jitian Singh, Kaisar, Kaisar Naga Emas, dan Kaisar Iblis Langit. Hanya dengan membunuh mereka berempat, formasi dapat dihancurkan sepenuhnya. Dewa leluhur Arkdevil menatap Jitian Singh dari atas dan berkata dengan nada dingin dan suram, cacing kecil. Saya tidak berharap Anda memiliki kemampuan untuk benar-benar dapat mengatur formasi yang luar biasa. Namun, semua yang Anda lakukan sia-sia. Dulu, delapan belas dewa dari berbagai ras memimpin jutaan pasukan dan membentuk formasi pembantaian Iblis yang menentang surga, tetapi mereka masih gagal membunuhku. Apakah Anda pikir Anda dapat menjebak saya dengan formasi ini dan tiga juta semut? Kamu terlalu naif. Leluhur Vingelestial mencibir dan mengulurkan empat lengan besar. Bayangan telapak tangan memenuhi langit saat mereka menghantam Jitian Singh. Mati. Sebanyak delapan puluh satu bayangan palam ungu, masing-masing sebesar gunung, turun dari langit menuju Jitian Singh dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Dalam sekejap, area dalam jarak seratus mil diselimuti cahaya ungu. Jitian Singh, Kaisar, dan yang lainnya juga tenggelam. Jitian Singh mengerang kesakitan. Ketika dia melihat bayang-bayang telapak tangan menghantamnya, Tinju penghancur bintang. Dia akhirnya menyerang, dan kekuatan yang mengamuk di tubuhnya akhirnya dilepaskan. Dua proyeksi Tinju berwarna pelangi seperti gunung meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan bertabrakan langsung dengan proyeksi telapak tangan di langit. Hanya serangkaian poni tumpul yang bisa terdengar. Mereka meledak terus-menerus dan bergema di langit. Rainbow Fish Radiance dan Purple Palem sado seruntuh dan berubah menjadi pecahan yang menutupi langit. Mereka tersapu oleh gelombang kejut dan tersebar ke segala arah. Gemuruh. Dalam radius 200 mil, lebih dari 10 gunung dihancurkan oleh gelombang kejut dan runtuh menjadi reruntuhan. Puluhan ribu tentara juga terkena dampak dan berubah menjadi debu di tempat. Mereka kehilangan nyawa mereka. Namun, korban ini dapat diabaikan oleh pasukan dari tiga ras. Semua orang menggunakan semua kekuatan mereka untuk mengaktifkan formasi pedang kuno untuk meningkatkan kekuatan Jitian Sing. Tubuh Jitian Sing membengkak lagi, dan dia merasakan sakit yang menyayat hati di sekujur tubuhnya. Dia mulai kejang. Fin Celestial Leluhur mengerutkan kening dan enam matanya yang besar bersinar dengan cahaya yang ganas. Dia berkata dengan dingin, cacing kecil, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Pantas saja kamu bisa membunuh Neter Kuno. Jelas, Fin Celestial Leluhur telah menguji kekuatan tempur Jitian Sing dan tahu bahwa dia memenuhi syarat untuk melawannya. Dia telah berhenti meremehkannya dan akan memperlakukannya dengan serius. Pedang jahat matahari yang kejam. Fin Celestial Leluhur meraung dan melambaikan kenam tangannya. Menggunakan telapak tangannya yang besar sebagai pedang, dia mengayunkannya ke Jitian Sing. Enam pedang cahaya ungu yang panjangnya ribuan kaki tiba di kepala Jitian Sing dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Jitian Sing tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia menyalurkan kekuatannya yang tak terbatas ke dalam Burial of Heaven Sword, menyebabkan Burial of Heaven Sword membengkak dan menjadi pedang hitam sepanjang 4.000 kaki. Dia memegang Burial of Heaven Sword yang besar dengan kedua tangan dan mengayunkannya dengan seluruh kekuatannya. Laut dingin. Saat dia mengayunkan pedangnya, Burial of Heaven Sword melepaskan cahaya pedang berbentuk bulan sabit yang lebarnya ribuan kaki dan menyapu ke arah Fin Celestial Leluhur. Bang! 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 Serangkaian suara memekakan telinga meletus dan bergema di langit, mengguncang alam semesta. Kenam pedang cahaya ungu hancur di tempat dan tersebar ke segala arah. Cahaya pedang berbentuk bulan sabit yang lebarnya ribuan kaki tidak kehilangan kekuatannya dan menyerang Fin Celestial Leluhur lagi. Kabum! Di tengah suara yang menghancurkan bumi, cahaya pedang berbentuk bulan sabit runtuh di tempat dan berubah menjadi pecahan yang tersebar di seluruh langit. Fin Celestial Leluhur juga didorong mundur 10 mil oleh cahaya pedang. Tubuhnya bergetar hebat dan berkelebat hebat dengan cahaya ungu. Namun, tubuhnya yang besar dan kokoh terdiri dari empat benda ilahi dan pertahanannya sangat kuat. Teknik pedang Jitian Singh tidak bisa melukainya sama sekali. Fin Celestial Leluhur menatap Jitian Singh dengan dingin. Kepala tengahnya bergetar dan seringai mengejek muncul di wajahnya yang mengerikan. Hehehe, menarik. Saya telah mendengar dari Ancient Serene bahwa Anda adalah musuh nomor satu dan juga iblis paling menonjol dari umat manusia. Anda telah mengalami pertemuan yang kebetulan. Sekarang, tampaknya memang demikian. 1458 Sebelumnya, Fin Celestial Leluhur sama sekali tidak menganggap serius Jitian Singh. Di matanya, Jitian Singh hanyalah seekor semut. Paling-paling, dia hanya salah satu yang lebih kuat di antara banyak semut yang bisa dengan santai tergencet sampai mati. Tapi sekarang, setelah bertukar beberapa pukulan dengan Jitian Singh, ia menyadari bahwa Jitian Singh itu istimewa dan luar biasa. Dia memang salah satu dari jenis di daratan ini. Bahkan di zaman Purbakala, ketika berada di puncaknya, Jitian Singh juga seorang jenius yang langka. Oleh karena itu, ia tertarik pada Jitian Singh dan ingin membunuhnya dengan sekuat tenaga dan melahap kekuatan sihir dan roh primordialnya. Tebasan penghancur langit Asura. Leluhur finselestial meraung dan tiba-tiba melebarkan delapan sayap di punggungnya. Itu menyapu angin hitam yang menghancurkan bumi dan menyapu ke arah Jitian Singh. Angin hitam tak berujung itu terkondensasi menjadi 99 bilah cahaya hitam raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Mereka berputar dengan cepat dan ingin membunuh Jitian Singh. Bilah cahaya hitam raksasa telah mengunci roh primordialnya. Bahkan jika dia berteleportasi ratusan mil jauhnya, bilah lampu hitam masih akan mengejarnya dan menyelimutinya. Pada saat kritis ini, dia tidak ragu untuk menutup sayap emasnya dan melindungi dirinya sendiri. Bam-bam-bam-bam. 99 bilah lampu hitam raksasa menebas sayap emas satu demi satu, menghasilkan suara yang menghancurkan bumi. Jitian Singh langsung dikirim terbang. Sayap emasnya bergetar hebat dan bersinar dengan cahaya kemasan. Sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, finselestial leluhur melambaikan kenam lengannya dan membuka tiga mulutnya yang berdarah, mengeluarkan raungan yang kuat. Api matahari hebat. Cahaya kemasan melonjak keluar dari tubuhnya, dan matahari kemasan besar muncul di atas kepalanya. Api sejati kemasan tanpa batas keluar dari trik matahari kemasan. Itu seperti banjir yang sangat deras saat turun dengan anggun. Tiba-tiba, suhu di dalam penghalang cahaya tujuh warna naik dengan cepat. Pegunungan dan bumi di bawahnya juga mulai memerah dan menunjukkan tanda-tanda mencair menjadi magma. Ekspresi setiap orang berubah secara drastis setelah melihat ini, dan mereka tidak bisa menahan tangis keheranan. Api matahari hebat. Bukankah ini kekuatan dari tiga bencana dan sembilan kesengsaraan? Ya Tuhan. Vingot leluhur belum memulihkan kekuatannya, tapi dia sudah bisa menggunakan kekuatan dari tiga bencana. Ini sudah berakhir. Tidak hanya Tian Xing yang akan menderita, jutaan tentara juga akan terkubur di lautan api. Dalam legenda kuno, Dewa Iblis Leluhur dikenal sebagai Malaikat Maut. Dimanapun dia muncul, kematian akan mengikuti. Itu mengendalikan kekuatan tiga bencana dan sembilan kesengsaraan dan dapat membawa bencana dahsyat ke dunia. Bahkan para Dewa pun tidak berani memprovokasi. Namun, tidak ada yang mengharapkan Ving Celestial Leluhur untuk dapat melepaskan kekuatan Malapetaka setelah pulih ke alam esens Sol Puncak. Ketika amukan api turun, itu pasti akan menghancurkan segalanya dalam radius 500 mil, menghancurkan seluruh formasi dan membantai jutaan tentara. Jitian Xing adalah yang pertama menanggung beban dan akan dilalap oleh kobaran api. Situasinya adalah yang paling berbahaya. Namun, dia masih mempertahankan ketenangannya. Matanya suram seperti es, berkelap-kelip dengan cahaya kontemplasi. Dia menyalurkan seluruh energinya dan membentuk perisai tujuh warna setinggi 8 ribu kaki untuk melindungi tubuh raksasanya. Ledakan. Api yang mengamuk mengalir turun dari langit dan menenggelamkan sosoknya. Perisai tujuh warnanya langsung bergetar karena hantaman api yang mengerikan dan retakan padat muncul di atasnya. Dia menahan panas yang mengerikan saat kulit dan dagingnya dengan cepat mengerut dan asap hitam mengepul dari tubuhnya. Namun, perisai tujuh warna itu tidak pecah dan dia hanya mengalami luka ringan. Hasil ini membuatnya segera bereaksi dan cahaya terang melintas di matanya. Itu tidak benar. Ini bukan api matahari besar yang sesungguhnya. Itu hanya fasad. Jika itu adalah api matahari besar yang sebenarnya, saya akan terbakar menjadi abu dalam satu pukulan. Vingot leluhur hanya ada di alam esens Sol. Dia tidak bisa menggunakan teknik rahasia tingkat dewa yang sebenarnya. Mendengar pemikiran ini, Jitiansing tidak ragu untuk mengeluarkan kuali api dewa biduk. Dia melambaikan telapak tangannya dan menyalurkan energi yang sangat besar untuk mengaktifkan kuali api dewa biduk. Kuali ilahi segera membengkak dan dengan cepat menjadi sebesar seratus mil. Swash! Kuali ilahi meledak dengan kekuatan melahap yang mengerikan, membentuk pusaran air hitam pekat di mulut kuali dan dengan liar melahap api yang berkobar di langit. Api mengamuk yang tak terbatas mengalir ke tanah dan membakar puluhan ribu tentara sampai mati dalam sekejap mata. Namun, sebagian besar amukan api emas dimakan oleh pusaran air besar. Dalam rentang waktu sepuluh napas pendek, kuali api dewa biduk telah menelan semua api yang mengamuk di barisan ke dalam kuali ilahi. Kuali ilahi untuk sementara tidak dapat memurnikan dan menekan kobaran api seperti itu. Tubuh kuali sedikit merah dan suhunya sangat tinggi. Namun, kuali dewa tidak mengalami kerusakan apapun dan masih bisa bertahan. Bagian dalam formasi kembali normal, jutaan tentara yang lolos dari kematian semuanya mengungkapkan ekspresi lega. Ketika Vingot leluhur melihat ini, dia terkejut dan meraung dengan marah, tidak. Ini tidak mungkin. Hanya berdasarkan cacing sepertimu, bagaimana mungkin kamu bisa menyelesaikan api matahari besar dewa ini. Kualimu yang pecah hanyalah harta karun Dharma Alam Jiwa-jiwa. Vingot leluhur sangat bangga dengan kekuatan tiga bencana dan sembilan kesengsaraan. Karena itu juga dia dimakotai dengan gelar Grim Reaper dan ditakuti oleh semua dewa di dunia. Tapi sekarang, Ji Tian Xing telah menggunakan Big Deeper Godfire Cauldron untuk menyelesaikan Grid Solar Fire. Ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan dan pukulan besar baginya. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya dan sangat malu sehingga dia ingin mati. Ji Tian Xing menyimpan Big Deeper Godfire Cauldron dan berteriak dengan dingin, Grim Reaper, aku akan menunjukkan api ilahiku dan membiarkanmu merasakannya. Saat dia mengatakan itu, dia perlahan mengulurkan telapak tangan kirinya dan melepaskan serangan yang merusak. Tombak Pembunuh Dewa Api surgawi emas yang tak berujung dimuntahkan dari telapak tangan kirinya dan dipadatkan menjadi tombak dewa emas yang panjangnya seratus kaki. Itu tiba-tiba menembus ke arah Vingot Leluhur. Swash! Dalam sekejap, tombak dewa emas telah menempuh jarak 50 mil dan tiba di depan Vingot Leluhur. Tombak dewa emas hendak menembus kepala tengah dewa Vingot Leluhur. Pada saat kritis ini, Vingot Leluhur tidak bisa mengelak tepat waktu dan hanya bisa memiringkan kepalanya. Ledakan. Tombak ilahi emas dengan kejam menusuk kepala kiri dewa Vingot Leluhur dan meledak dengan suara yang memekatkan telinga. Kepala dewa iblis Leluhur yang besar dan mengerikan itu meledak di tempat. Potongan daging dan darah berceceran di mana-mana seolah-olah ada hujan hitam. Salah satu dari tiga kepala Vingot Leluhur hancur begitu saja. Dia meraung kesakitan. Ah ah! Dasar reptil terkutuk. Anda semut. Beraninya kau melukai dewa ini. Matilah kau. Aku pasti akan menghancurkan jiwamu dan tidak akan pernah membiarkanmu bereinkarnasi. Hari ini, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menyelamatkan Anda. Vingot Leluhur menyebut dirinya Vingot Kuno Agung dan berada di atas semua dewa lainnya. Dia tak tertandingi dan sangat terhormat. Seorang pemuda manusia di alam jiwa esensi yang selema semut benar-benar telah menghancurkan kepalanya. Ini adalah rasa malu dan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan air di Laut Timur pun tidak dapat membasu kebencian yang mengerikan ini. 1459 Raungan yang menghancurkan bumi bergema melintasi radius 1000 mil. Leluhur Ving Celestial memancarkan aura penekan yang menyelimuti seluruh susunan. Cahaya ungu tanpa batas membentuk cincin riak ungu yang menyebar ke segala arah dan menelan lebih dari 3 juta tentara. Riak ungu berbenturan dengan kekuatan susunan, menciptakan suara gemuruh yang keras. Banyak prajurit yang lebih lemah meledak di tempat, menyebabkan hujan darah berhamburan ke seluruh langit. Leluhur Ving Celestial yang marah melepaskan kekuatannya yang paling kuat. Dia ingin membunuh Jitian Sing dengan segala cara untuk melampiaskan amarahnya. Badai Matahari Hitam Ving Celestial leluhur meraung marah saat dia melambaikan enam tangan dan delapan sayapnya. Dia membuka mulutnya dan meludahkan badai hitam yang menutupi langit dan meledakkannya ke Jitian Sing. Badai hitam murni mengandung aura kematian yang menakutkan dan sangat ganas. Jitian Sing tahu bahwa badai hitam yang mengerikan itu sepuluh kali lebih kuat daripada badai void. Bahkan tubuh dewa akan hancur berkeping-keping dan roh primordialnya hancur. Kekuatan leluhur Ving Celestial belum pulih ke puncaknya dan kekuatan badai matahari hitam sangat berkurang. Namun, badai hitam yang menutupi langit masih bisa membantai jutaan tentara bahkan menggilingnya menjadi debu. Pada saat kritis, dia menggunakan teknik pamungkasnya tanpa ragu-ragu. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menutupi langit. Tubuh Dharma Langit dan Bumi Dia menggunakan teknik pamungkas yang telah diberikan oleh Mansion Master kepadanya dan dengan panik menyerap kekuatan susunan pedang kuno. Dia juga mengumpulkan kekuatan langit dan bumi dalam jarak seribu mil dan menuangkannya ke dalam tubuhnya. Swash! Tubuhnya, yang tingginya ratusan kaki, memancarkan cahaya spiritual tujuh warna dan memadat menjadi perisai besar. Pada saat berikutnya, tornado matahari hitam yang tak berujung runtuh satu demi satu. Bam! 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 Badai matahari hitam dan perisai tujuh warna bertabrakan, menciptakan suara memekakan telinga yang mengguncang bumi dan menyebabkan retakan muncul. Jitiansing menanggung beban dampaknya. Perisai tujuh warnanya terus runtuh, hancur, terbentuk kembali, dan pulih. Tubuhnya gemetar dan wajahnya pucat. Darah mengalir dari mulut dan lubang hidungnya, dan kekuatannya dengan cepat melemah. Namun, dia mengertakkan gigi dan bertahan, mencoba yang terbaik untuk melawan kekuatan badai matahari hitam. Setelah sepuluh napas waktu, ratusan badai matahari hitam akhirnya menghilang. Dia berhasil menghindari serangan itu, tetapi perisai tujuh warnanya benar-benar runtuh. Tubuhnya yang besar juga dipenuhi luka dan lubang. Dari luka dan lubang yang begitu dalam hingga tulang bisa terlihat, darah merah dan kemasan terus menyembur keluar dan memercik dari langit ke tanah. Seolah-olah dia telah ditebas oleh sepuluh ribu pedang. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka, dan itu adalah pemandangan yang tragis. Rasa sakit yang menyayat hati menyebabkan dia mengeluarkan raungan yang dalam. Seolah-olah ada nyala api di dadanya yang akan meledak. Ah! Ji Tian Xing mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah. Dia melambaikan telapak tangannya dengan sekuat tenaga, menyerang serangkaian segel misterius untuk mengaktifkan susunan pedang kuno. Waktu berlalu, hanya pedang yang abadi. Dengan kekuatan langit dan bumi, bunuh iblis dengan sepuluh ribu pedang. Mengikuti raungannya yang marah, susunan pedang dewa kuno menyala dengan cahaya kemasan yang membubung ke langit, meletus dengan kekuatannya yang paling kuat. Desir! Desir! Dalam puluhan ribu node susunan, kekuatan ilahi langit dan bumi yang tak terbatas terkondensasi menjadi puluhan ribu pedang raksasa cahaya kemasan. Segera, arai pedang dewa kuno mengungkapkan penampilan aslinya. Puluhan ribu pedang emas menutup area seluas 500 mil, membentuk susunan pedang ilahi. Di bawah kendali Ji Tian Xing, seluruh jajaran mulai beroperasi dengan cepat. Puluhan ribu pedang raksasa cahaya kemasan juga terbang di udara, menusuk ke arah fin selestial leluhur. Pedang raksasa cahaya kemasan yang memenuhi langit diatur menurut pola dan posisi khusus. Mengandung misteri arai pedang dewa kuno, mereka menyerang dan menikam satu demi satu. Dalam sekejap, jaring raksasa pedang emas yang memenuhi langit menyelimuti fin selestial leluhur. Bam! 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 Desir! Desir! Langit dalam kekacauan, cahaya kemasan dan ungu yang menyilaukan terus berkedip-kedip, menutupi ratusan mil daratan. Ji Tian Xing, tiga soverein, dua belas ahli sol tempering, dan tiga juta tentara bekerja sama untuk mengaktifkan kekuatan SWAT Array, mencoba yang terbaik untuk membunuh leluhur fin selestial. Tidak peduli seberapa kuat fin selestial leluhur, itu tidak dapat menahan serangan dari puluhan ribu pedang. Segera, dagingnya terkoyak oleh cahaya pedang, dan dia menjerit kesakitan. Di jaring pedang emas, leluhur fin selestial berlari ke kiri dan ke kanan, dengan panik melambaikan tangan dan delapan sayapnya untuk memblokir serangan pedang emas. Namun, tubuhnya terlalu besar. Puluhan ribu lampu pedang menusuknya dari segala arah dan sudut, membuatnya mustahil untuk mempertahankan diri. Setiap saat, itu akan ditusuk oleh pedang emas, meninggalkan luka dan lubang berdarah di tubuhnya yang besar. Darah dan daging iblis ungu berceceran di mana-mana. Seiring berjalannya waktu, lukanya semakin parah. Tidak ada satu titik pun di tubuhnya yang utuh, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Namun, fin selestial leluhur memiliki pengalaman pertempuran yang kaya, dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli biasa. Meski tubuhnya dipenuhi luka, luka itu tidak fatal. Mereka hanya luka ringan. Terutama roh primordialnya, yang terlindungi dengan sangat baik. Itu tidak mungkin untuk terluka. Saat memblokir serangan puluhan ribu pedang, ia mengamati arah pedang dengan tenang, dengan cepat menyimpulkan cara untuk mematahkannya. Meskipun kekuatannya belum pulih ke puncaknya, itu masih merupakan fin selestial kuno. Itu sangat berpengetahuan, dan pengalaman seni bela dirinya seluas lautan. Dalam waktu singkat seratus nafas, ketika tubuhnya berlumuran darah dan tidak ada satu pun daging utuh, ia akhirnya melihat rahasia arrai sepuluh ribu pedang. Tinju iblis surgawi penghancur dewa. Leluhur fin selestial tiba-tiba meraung dengan marah. Itu melambaikan enam lengannya, mengembunkan bayangan tinju hitam besar, dan meninju ke arah tiga area di sekitarnya. Ketiga area itu adalah persimpangan dari arrai pedang yang dibentuk oleh pedang emas. Mereka juga merupakan simpul dari arrai pedang. Setelah simpul arrai pedang dihancurkan, kekuatan arrai pedang tidak akan dapat beroperasi dengan lancar, dan akan pecah dan hancur. Peng-peng-peng-peng. Setelah enam ledakan yang memekakkan telinga, tiga area yang berkelap-kelip dengan cahaya keemasan hancur berkeping-keping di tempat, meledak dengan cahaya keemasan yang memenuhi langit. Pedang emas yang terbang dengan cepat tiba-tiba menjadi stagnan dan terganggu. Kekuatan mereka juga sangat berkurang. Bahkan ada ratusan pedang emas yang kehilangan dukungan dari SWOT arrai. Mereka meninggalkan arrai pedang cahaya emas dan jatuh ke tanah tanpa daya. Ketika finselestial leluhur melihat bahwa tindakannya efektif, dia mencibir mengejek. Dia melambaikan tinjunya lagi, dan meninju beberapa bayangan tinju besar. Peng-peng-peng-peng. Ada serangkaian ledakan keras lainnya, dan beberapa simpul lagi dari arrai pedang dihancurkan. Setidaknya dua ribu pedang emas terpengaruh. Kecepatan terbang mereka melambat, dan kekuatan mereka sangat berkurang. Arrai pedang juga menjadi kacau. Leluhur finselestial tangannya dengan gila, dan mengamuk melalui arrai pedang, dengan ceroboh menghancurkannya. Ji Tian Xing merasakan kelainan dari arrai pedang. Dia dengan cemas mengedarkan energinya, mencoba memulihkan arrai pedang. Namun, dia tidak cukup mahir dalam mengendalikan arrai pedang. Dia tidak bisa mengimbangi kecepatan kehancuran leluhur finselestial. 1460 Formasi pedang yang menyelimuti leluhur finselestial runtuh dengan kecepatan yang terlihat. Jumlah pedang emas berkurang saat leluhur finselestial terus menghancurkan formasi pedang, menghancurkan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya. Dengan sangat cepat, 100 napas waktu berlalu. Formasi pedang menjadi sangat tipis. Melalui cahaya keemasan yang memenuhi langit, sosok leluhur finselestial sudah bisa dilihat dengan jelas. Tubuhnya, yang tingginya lebih dari 10 ribu kaki, dipenuhi luka besar dan lubang berdarah, dengan potongan daging yang tak terhitung jumlahnya tergantung di sana. Di luka dan lubang itu, orang bisa dengan jelas melihat kerangka dan jeroannya. Darah iblis juga terus mengalir keluar. Di permukaan, luka leluhur finselestial sangat tragis. Tubuhnya sudah diambang kehancuran. Namun kenyataannya, itu hanya dianggap sebagai cedera serius. Itu tidak mengancam jiwa. Kerangka dan jeroannya, meridian, dan roh primordial semuanya tidak rusak. Kekuatannya masih sangat kuat. Kabum! Tiba-tiba, ledakan yang menghancurkan bumi meletus. Formasi pedang cahaya kemasan tipis dihancurkan oleh leluhur finselestial di tempat. Lebih dari setengah pedang emas hancur. Sebagian kecil dari pedang emas dikirim terbang ke segala arah. Ribuan tentara tak berdosa hancur berkeping-keping oleh pedang yang kacau. Mereka tewas di tempat. Finselestial leluhur akhirnya menghancurkan formasi pedang dan melepaskan diri dari pengekangannya. Mengaum! Itu terbang tinggi ke langit sekali lagi dan meraum ke langit. Tubuhnya memancarkan cahaya ungu yang melesat ke langit. Ji Tian Xing, kamu cacing tercelah. Dewa ini telah mengatakan bahwa semua yang kamu lakukan sia-sia. Anda ingin membunuh Tuhan ini hanya dengan Anda dan cacing ini. Sungguh mimpi yang bodoh. Itu menatap Ji Tian Xing. Taring dan tulang tajam terlihat di mulutnya yang berdarah, yang terlihat sangat ganas. Ji Tian Xing terbang ke langit dan menghadapinya dari jarak 10 mil. Dia berteriak dengan ekspresi dingin, Dewa kematian, jadi bagaimana jika kamu menghancurkan formasi pedang pembunuh iblisku? Formasi pedang ilahi kuno saya telah mengumpulkan kekuatan lebih dari 3 juta tentara. Itu pasti bisa menekanmu di sini dan membunuhmu sepenuhnya. Lihatlah penampilan jelek Anda sekarang. Dengan cedera serius seperti itu, berapa banyak kekuatan yang tersisa. Hentikan perjuangan dan perlawanan sia-sia Anda. Anda pasti akan mati hari ini. Gelombang suara yang menggelinding itu seperti guntur yang teredam, menyebar ke seluruh formasi. Ketika 3 juta tentara mendengar kata-kata Ji Tian Xing, moral mereka sangat meningkat, dan hati mereka dipenuhi dengan antisipasi. Semua orang yakin bahwa kekuatan gabungan dari 3 ras pasti akan mampu membunuh Vin Celestial Leluhur. Setelah pertempuran ini, Tanah Tian Suan akan damai selamanya. Tidak akan ada lagi bencana. Namun, Vin Celestial Leluhur tertawa menghina. Hahaha, Ji Tian Xing, untuk meningkatkan moral kami, kamu benar-benar penuh omong kosong. Ini hanyalah luka daging. Tuhan ini tidak peduli sama sekali. Anda harus tahu betul bahwa tubuh fisik dewa ini terdiri dari 4 benda suci tersebut. Selama keempat benda suci itu tidak dihancurkan, tubuh dewa ini tidak akan terkalahkan. Memang benar bahwa hati dewa, darah dewa, tendon dewa, dan tulang dewa adalah fondasi dan kerangka tubuhnya. Selama keempat benda suci ini masih utuh, Ji Tian Xing tidak akan bisa menghancurkan tubuhnya. Ekspresi Ji Tian Xing tetap tidak berubah saat dia mencibir dengan nada sinis. Kaisar Vin menyita benda-benda suci dari saudara dan saudari senior saya untuk membantu Anda menempat tubuh dewa Anda. Tentu saja, saya tahu ini. Namun, Anda tidak akan terlalu naif untuk berpikir bahwa tubuh yang ditempa dari keempat benda suci itu benar-benar tak terkalahkan, bukan? Mendengar ini, leluhur Vin Celestial langsung terpana. Dia mengerutkan kening. Ji Tian Xing, apa maksudmu? Hahaha, Ji Tian Xing mencibir dan berkata dengan nada dingin, tubuhmu ini tidak sempurna. Masih ada kekurangan dan titik lemah. Sebelum kakak dan adik senior saya meninggal, mereka memberitahu saya rahasia ini. Karena itu, Anda adalah daging mati. Saat suaranya jatuh, Ji Tian Xing melambaikan telapak tangannya lagi dan mengeluarkan segel misterius. Dia mengeksekusi teknik rahasia untuk mengontrol formasi pedang. Formasi pedang dalam radius 500 mil menyala dengan cahaya keemasan yang melesat ke langit lagi. Itu diringkas menjadi ribuan pedang emas raksasa. Tidak hanya itu, Ji Tian Xing juga memanggil karakteristik Dharma Roh Primordialnya, dan bayangan pedang emas setinggi seribu kaki muncul di belakangnya. Pedang emas Roh Primordialnya juga terbelah menjadi ribuan pedang emas dan bergabung dengan ribuan pedang emas yang dihasilkan oleh formasi pedang Tebasan Jiwa Jitian Singh meraung marah saat dia menggunakan teknik pedang tebas jiwa dan kekuatan formasi pedang untuk mengendalikan 2.000 pedang emas untuk menyerang fin celestial leluhur. Swash-wash-wash 2.000 pedang emas raksasa melepaskan cahaya kemasan yang menyilaukan dan segera membentuk jaring pedang besar yang menyelimuti fin celestial leluhur. 1.000 pedang emas membawa kekuatan yang kuat dari formasi pedang saat mereka dengan panik menusuk tubuh leluhur fin celestial, menargetkan titik lemah dan titik lemahnya. 1.000 pedang emas roh primordial lainnya menyerang roh primordial leluhur fin celestial. Segera, leluhur fin celestial berada dalam bahaya lagi. Daging dan darahnya berceceran oleh cahaya kemasan yang luar biasa saat dia meraung dengan marah. Ah ah ah, cacing sialan, bagaimana kamu bisa menguasai teknik ilahi seperti itu? Anda hanya berada di alam roh primordial dan tidak pernah meninggalkan benua Tian Suan. Bagaimana Anda bisa memiliki teknik seperti itu? Kali ini, fin celestial leluhur benar-benar merasakan ancaman kematian dan tidak punya pilihan selain melawan dengan sekuat tenaga. Selain kemarahan, ada juga keterkejutan dan keheranan yang tak tertandingi di dalam hatinya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa seorang pemuda manusia berusia 20-an dapat menggunakan teknik yang mendekati tingkat dewa. Dia juga mengenal fin celestial kuno dengan sangat baik. Ini tidak mungkin. Seiring waktu berlalu, 2000 pedang emas menyerang fin celestial leluhur dalam hirup pikuk. Cedera leluhur fin celestial terus memburuk dan tubuhnya menjadi semakin rusak. 12 titik lemah dan titik lemah di tubuhnya juga sering diserang dan ditusuk. Namun, 2000 pedang emas itu tidak bergerak dalam bentuk formasi pedang. Mereka tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi, sehingga tidak mungkin untuk melindungi mereka. Dia tidak bisa menangani 2000 pedang emas seperti bagaimana dia menangani formasi pedang. Dia hanya bisa menggunakan kekuatannya yang paling kuat untuk menghancurkan semua pedang emas untuk menghindari bahaya. Sayangnya, ini tidak mungkin. Yang bisa dia lakukan hanyalah memblokir dan bertahan dengan sekuat tenaga untuk mengulur waktu dan memikirkan cara lain. Tanpa sadar, 15 menit berlalu. Daging dan darah leluhur fin celestial telah sepenuhnya dihancurkan oleh pedang emas. Dia telah berubah menjadi setan kerangka raksasa yang setinggi gunung. Yang tersisa dari tubuhnya hanyalah kerangka ungu, meridian merah tua, dan organ di dadanya. Perisai cahaya ungu hitam besar melindungi seluruh tubuhnya, menghalangi serangan pedang emas. Dalam waktu singkat, Jitiansing tidak dapat menembus perisai, juga tidak dapat menghancurkan tubuhnya. Namun, gelombang kejut dari pertempuran terus menyebar dan telah membunuh lebih dari 300 ribu tentara manusia. Kekuatan malapetaka yang dilepaskan oleh leluhur fin celestial juga telah melukai hampir 1 juta tentara. Meskipun semua orang mengalami luka mereka, mereka mengertakan gigi dan terus mempertahankan operasi formasi pedang ilahi kuno, mencoba yang terbaik untuk menekan fin celestial leluhur. Namun, Jitiansing tahu bahwa formasi pedang ilahi kuno hanya bisa bertahan paling lama 30 menit sebelum kehabisan energi dan kehilangan keefektifannya. Terima kasih telah menonton!